Intro Kemenangan berhasil diraih oleh TN Indonesia Utsamba saat berjumpa dengan Qatar Utsamblas pada 17 September 2020 kemarin dalam sebuah lagu uji coba yang dihala di SR Cimlados Stadium Cakovek, Kroasia dengan skor 33-21 Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sebuah bola tanah air khususnya tentang Tim Nasional Indonesia dan DG1 Indonesia 2020 Ya, kemenangan berhasil diraih oleh TN Indonesia Utsamba saat berjumpa dengan Qatar pada 17 September 2020 kemarin dalam sebuah lagu uji coba yang dihala di SR Cimlados Stadium Cakovek, Kroasia dengan skor tugas 21 Indonesia tertinggal lebih dulu pada menit ke-12 lewat tanangan geras Mohamed Almehairi sebelum akhirnya Tim Nasional Geruda melakukan comeback epic dengan mencetak 2 perbalasan pada menit ke-18 dan ke-84 melalui aksi Bilian Aldama dan Mohamed Subriyadi uniknya, kedua tim telah dijadulkan untuk kembali bertarung dalam black kedua yang dihalat pada minggu 20 September 2020 mendatang namun nampaknya untuk lagu kali ini, kemenangan akan sulit untuk diraih oleh Tim Nasional Indonesia pasalnya, pelatih Qatar Utsamba telah ditargetkan untuk meraih kemenangan dalam lagu ini ditambah lagi, nama besar Qatar sebagai tim dengan ranking 55 dunia FIFA itu tidak ingin malu jika harus kembali kalah dari Indonesia, yang notabenehnya adalah tim dengan peringkat 173 dunia FIFA ok, berbicara prediksi admin untuk lagu ini guys, kemungkinan besar pertandingan ini akan berakhir dengan skor 22 2 gol Qatar akan diborong oleh sang wonderkid, Ahmed El Ganehi, sedangkan 2 gol Indonesia dicetak oleh Witan Sulenggan dan Irfan Jauhari ok ya guys, tepat pada 14 September 2020 kemarin, admin sempat memprediksi lagu ini akan berakhir dengan skor 21 untuk kemenangan Indonesia dan ternyata, prediksi admin kala itu sangat tepat so, jadi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah prediksi admin untuk lagu ini juga tepat seperti kemarin?